Cincin Maut Jelit 11. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Leong Tian Im secara beruntun telah membunuh Hoat Bu Siang, Setan Gantung Hidup, Seng Tian Jui, Palu Pemberat Langit, serta Kisya, sehingga sepuluh manusia bengis dari kolong langit kehilangan enam orang anggotanya. Tiba-tiba terdengar Leong Tian Im berkata dengan suara sedingin salju, Aku lihat kalian sepuluh manusia sesat sudah tak memiliki peluang lagi di kemudian hari, apa maksudmu berkata demikian serusi manusia ular rangtong dengan wajah tertegun? Leong Tian Im segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 maksudku sederhana sekali, sepuluh manusia bengis akan segera terhapus namanya dari dunia persilatan, selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Berhenti kau, bentak manusia ular rangtong sambil menjerit keras, lebih baik terangkan dulu perkataanmu itu sebelum pergi Leong Tian Im sangat tak senang hati oleh sikap angkuh dan jumawa dari manusia ular rangtong, dia segera mendengus dingin, wajahnya pun dengan cepat pulih kembali dalam sikap yang dingin kaku seperti salju. Diliriknya wajah manusia ular rangtboi itu sekejap dengan pandangan dingin, kemudian katanya, selama ini kalian sepuluh manusia bengis selalu malang melintang dalam dunia persilatan sambil melakukan banyak kejahatan di tempat luaran, HMM. Tahukah kau bahwa aku mengirimkan tiga orang manusia yang paling jahat di antara sepuluh manusia bengis yakni kisya, sipalu pemberat langit dan setan gantung hidup untuk berpulang ke rumah nenek moyangnya, OOX OOO. Apa saking kagetnya manusia ular rangtong sampai melompat ke tengah udara, kau benar-benar telah membinasakan tiga orang saudara angkatku. Tanda tanya HMM, mereka pantas untuk menerima kematian. Apa arti kematian bagi mereka ucapan yang dingin? Kaku dan tak berperasaan itu seketika membuat sekujur badan manusia ular rangtong yang berhati bengis dan bertangan keji itu gemetar keras, ditatapnya Liong Tian Im dengan wajah aneh, sementara sepasang matanya memancarkan serentetan cahaya buas yang menggidikan hati. Dia menarik napas panjang-panjang kemudian berkata, Sebenarnya aku berhutang budi kepadamu karena kau telah menyelamatkan selembar jiwaku, siapa tahu kau pun telah membunuh sahabat-sahabat karibku, hal ini menyebabkan rasa hormatku kepadamu menjadi punah. Sekarang hubungan budi kita sudah putus, bila kita bersuah lagi di kemudian hari maka sebagai sahabat atau sebagai musuh hal ini tidak bisa diduga mulai sekarang. Tampaknya dia merasa sedih sekali karena sahabat karibufat telah tewas semua, hingga air matu nampak mengembang di kelopak mata. Sambil menatap wajah Liong Tian Im, kembali dia berkata dengan suara dalam, Pada mulanya aku masih bermaksud untuk mewariskan ilmu rahasia yang berhasil kami sepuluh orang manusia bengis ciptakan kepadamu dengan harapan kau bisa membalaskan dendamku atas lenghong ya, Tetapi sekarang aku sudah tahu kalau tiada harapan lagi untuk hidup bersama-sama dengan dirimu, HMM, Liong Tian Im mendengus dingin andai kata aku bergabung dengan kalian sepuluh manusia bengis, Bukankah diriku pun akan berubah menjadi seorang manusia bengis pula? HMM, sekalipun ilmu silat yang kau ucapkan itu sangat hebat jangan harap aku sedih untuk mempelajarinya, Sesudah tertawa nyaring dengan suara yang sangat tangkuh, mendadak dia melejit ke tengah udara dan melesat ke depan. Kejadian ini kontan saja membuat si manusia larang tbong menggertakan gigi keras-keras untuk menahan emosi, Kemudian dengan gemasnya dia lepaskan sebuah pukulan dasyat, serunya sambil tertawa dingin, Kau si bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Di kemudian hari kau pasti akan mengetahui bagai majaker aku si manusia larang tong dalam menghadapi musuh besarku, Dengan cepat dia mengambil sebuah tabung bambu dari sakunya dan meletakkan ke atas tanah dengan sangat berhati-hati, Setelah menggulung sepasang ujung bajunya dengan wajah amat serius, Tangan kanannya menyambar ke depan dan melepaskan penutup tabung bambu tersebut, Cieyit serentetan suara desingan tajam dan memekikan telinga berkumandang di tengah udara, Tampak seekor ular kecil sepanjang 7 inci yang memancarkan cahaya ke emas-emasan melejit ke tengah udara kemudian bergerak mengitari di sekeliling tubuhnya. Dengan suara rendah marmsia larang tong segera mendesis, Kim Leng Chua Hai Kim Leng Chua cepatlah terbang ke hadapanku sini, Ular kecil berwarna emas itu seakan-akan memahami apa yang diucapkan, Sambil menggetarkan ekornya dia meluncur ke depan seperti selembar daun kering dan melayang turun di atas telapak tangan manusia larang tong titik. Dengan cepat tulat tadi menengadah, sepasang matanya yang kecil merah dan memancarkan cahaya tajam itu menatap tajam ke depan, Sementara lidahnya yang berwarna merah darah menjulur keluar tiada hentinya, seakan-akan siap memagut mangsanya. Manusia larang tong segera tertawa seram, kembali dia berseru, Kim Leng Chua, aku tahu kalau kau lapar, gigitlah di atas lenganku ini tapi jangan kelewat rakus darah yang kau hisap pun tak boleh kelewat banyak, Kouok ular kecil berwarna emas itu mendadak melejit ke udara, lalu menerjang ke atas lengan manusia larang tong yang sementara itu telah dipersiapkan. Manusia larang tong mendengus tertahan, di atas wajahnya yang dingin terlintas suatu penderitaan yang amat sangat hingga butiran keringat. Jatuh bercucuran. Dia membiarkan Kim Leng Chua menghisap beberapa teguk darahnya, kemudian dengan suara gemetar dia baru berseru, Darahku tak cukup untuk kau hisap, aku akan menyuruh kau menghisap darah di dalam hati seseorang Kouok, Kouok, Kouok di tengah udara kembali berkumandang suara jeritan ular yang sangat aneh dan amat menusuk pendengaran. Setelah berpekek tiga kali, Kim Leng Chua manggut-manggut dan melompat turun ke atas tanah dengan jinak. Dengan cepat manusia larang tong mengeluarkan sebuah pil dan selembar kertas putih dari dalam sakunya, kemudian dengan kecepatan luar biasa melukis raut wajah Leong Tian Im. Yaa, siapapun tak ada yang menyangka kalau manusia larang tong selain merupakan seorang ahli dalam menjinakkan ular, dia pun masih terhitung seorang pelukis ulung, hanya berdasarkan daya ingatannya saja dalam perjumpaan yang satu kali saja dengan Leong Tian Im, ternyata dia berhasil melukis seluruh ciri khas dari anak muda tersebut di atas lukisannya. Sekulum senyuman keji segera terlintas dari wajahnya yang berkeriput dia menggetarkan lukisannya ke tengah udara, lalu melukiskan pula sebuah hati. Setelah itu sambil tertawa seram serunya, bocah keparat itu tak akan menyangka jika aku pun pandai memergunakan ilmu Tui Simgi Hun Tai Hoat, Ilmu pengejar hati pemindah Sukma, yang sangat populer di wilayah Biau, HMMM titik asal aku dapat melukis wajahnya dan membuat sebuah hati aku dapat membuatnya menderita siksaan yang amat dasyat karena hatinya digigit oleh beribu-ribu ekor semut, aku akan menyuruhnya menderita setiap hari hingga sampai ajalnya tiba. Dengan cepat dia menggigit ujung jarinya sampai berdarah, ketika diayunkan ke tengah udara, dengan cepat munkrat keluar gumpalan darah yang menyebar dan membasahi lingkaran hati di atas lukisan tersebut. Diam-diam manusia ular rangtong membacakan mantra-nya, kemudian sambil tertawa seram berseru, aku akan menyuruhnya berlutut di hadapanku sambil memohon kepadaku agar melepaskan hati ular ini, waktu itu semua keangkuhan dan kekerasan hatinya akan berubah menjadi rengekan dan penuh suara minta belas kasehan, segenap titik lemahannya akan terlihat jelas atau jika dia tak mau berbuat demikian biarlah ia menantikan saat ajalnya tiba, bergumam sampai di situ, dia lantas memandang sekejap ke arah Kim Leng Chu yang berbaring tenang di atas tanah. Tampak Kim Leng Chu sedang memperhatikan percikan darah di atas lukisan tersebut dengan sorot metu amat rakus, sementara mulutnya memperdengarkan jeretan dan desisan yang melengking, ia menengada seakan-akan siap menerjang ke arah lukisan tersebut. Manusia ular rangtong segera meraung keras, serunya, aku hanya menyuruh kepadamu untuk berubah menjadi seekor ular hati, selamanya menghisap darah dalam hatinya, Kim Leng Chu berkauk aneh, tubuhnya pelan-pelan bergerak ke depan, kemudian melingkari lukisan mana dan mengendus darah segar yang terpercik di atas lukisan berbentuk hati itu. Menyaksikan hal ini, manusia ular rangtong segera mencaci maki dengan marah, kau si keparat yang rakus, sama-sama merupakan darah yang mengalir keluar dari badanku, mengapa tidak kau hisap? Apakah darah hati tak berwujud yang berhasil kuciptakan ini bisa terendus pula bahwa misnya bocah keparat itu, Kim Leng Chu mendengus berapa kali di tengah udara, mendadak dia melompat masuk ke dalam hati yang berada dalam lukisan itu dan menjilati darah yang terpercik di situ. Hehehe, hehehe, manusia ular rangtong mendesis seram, ke arah di mana Leong Tiang Im pergi tadi, dia segera meraung keras. Nilobato si Raja Ular titik harap kau mencengkeram hati si bocah keparat itu, ayabaf ke seluruh penjuru tempat itu. Waktu itu Leong Tian LM sedang berlarian kencang, mendadak ia merasakan hatinya sakit sekali, hawa murninya tahu-tahu buyar dan tubuhnya segera roboh terjengkang ke tanah. Dengan penuh penderita Anda merabah hati sendiri, kemudian serunya dengan suara gemetar aduh, kenapa hatiku bisa menjadi sakit sekali secara mendadak seluruh tubuhnya gemetar keras? Dia merasa seluruh hatinya seolah-olah hendak pecah dan hancur, bagaikan ada seekor ular yang melilitnya kencang-kencang, saking kesakitan dia sampai mundur dengan sempoyongan lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Menanti dia meronta bangun dari atas tanah di depan matanya sana terbentang sebuah telaga besar berbentuk kipas yang berwarna hijau, peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, pemuda itu merasakan hatinya menderita sekali bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau tajam. Akhirnya sambil mendesis parau, buru-buru dia berjalan ke tepi telaga dan membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air, setelah meneguk beberapa tegukan air telaga, dia baru merasakan penderitaan yang mencekam hatinya makin berkurang dengan sedih. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali gumamnya dengan penuh penderitaan. Mengapa hatiku menjadi sakit secara tiba-tiba? Apakah nyawaku, tatkala sorot matanya menyaksikan bayangan tubuh sendiri di atas permukaan telaga, mendadak wajahnya terlintas selapis perasaan ngeri bercampur seram lalu teriaknya dengan amat terperanjat. Ular hati titik ular hati setitik bayangan ular yang sangat samar muncul di atas jidatnya, bekas yang amat jelas itu membuat Leong Tian Im merasa terkejut bercampur ketakutan, sepasang matanya terbelalak lebar bagaikan gundu, memandang tampangnya yang menyeramkan di atas permukaan air, seketika itu juga paras mukanya berubah menjadi pucat pias. Katanya dengan suara gemetar, konon jika ular hati sudah muncul di atas alis matel berarti nasibku sudah hampir berakhir, perbuatan mau yayakan apakah yang sebetulnya telah kulakukan sehingga memaksa keuarnya ular hati tersebut? Kalau begitu, umurku sudah tidak panjang lagi, ia segera tertawa tergelak dengan suara yang memilukan hati, segenap kemurungan, kesedihan dan keresahan yang terhimpun selama berapa hari ini dilampiaskan keluar semua, tapi ketika teringat akan budi dendam perguruannya dan dendam kesumat tayah ibunya, dia pun merasa sedih kembali karena akan berakhirnya kehidupan di dunia ini. A-a-a-a-i tanda seru tiba-tiba dia mendengar suara laa napas sedih, putus asa dan pelbagai perasaan lainnya. Leong Tian'in merasa tertegun buru-buru dia berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi. Tapi dengan cepat dia menarik napas dingin, saking terkesiapnya dia sampai mundur beberapa langkah, hampir saja dia tak percaya kalau di dunia ini terdapat kejadian yang begitu aneh. A-a-a-a-i, kau anggap aku menakutkan suara teguran yang amat dingin bagaikan salju kembali berkumandang memecahkan keheningan. Ha-a-a-tanda seru sekali lagi Leong Tian'in menjerit kaget. Suatu perasaan yang dingin mengcidikan. Seolah-olah memasuki neraka saja mendadak muncul dan menyelimuti hatinya, diawasinya orang tersebut dengan seksama, seketika itu juga hatinya bergetar sangat keras. Tampak seorang gadis berbaju serba putih tergantung hidup-hidup di atas sebatang pohon itu, perempuan itu memiliki rambut yang panjang terurai sebahu. Mendadak perempuan itu melejit lalu melayang turun ke atas tanap dengan pelan, kem, udian sambil mengawasi Leong Tian'in yang masih berdiri tertegun, ia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau, Leong Tian'in mundur dua langkah ke belakang. Untuk melindungi nyawa sendiri pun tak mampu, buat apa kau takuti aku si mayat hidup sekalipun wajah orang itu dingin seperti es namun suara pembicaraannya sangat lembut dan halus, hal ini membuat rasa kagetnya pelan-pelan bisa diredakan kembali. Diam-diam dia menghimpun tenaga dalamnya untuk mengitari seluruh badannya, kemudian dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahan penderitaan di dalam hati. Tempat ini adalah Cui Sim'o, telaga patah hati, kata perempuan itu sambil tertawa dingin, aku tak lebih hanya setiap hari datang kemari untuk mengenang peristiwa tragis di mana Leong Hongya telah membakar cubo, majikan perempuan, kami hidup-hidup, waktu itu Leong Hongya mengapa cubo kami seperti cubo kami seperti musuh besar, andai kata aku tidak menyaru sebagai cubo dan menggantungkan diri di sini untuk menipu Leong Hong, ya, sekarang tak mungkin aku bisa bersuah denganmu di sini, mengapa Leong Hongya bisa menaruh perasaan benci terhadap cubo mu tanya Leong Tian Im tertegun. Aai, perempuan itu menghela napas sedih, perempuan yang tergila-gila oleh cinta berjumpa dengan lelaki yang tak berperasaan, Tiada cinta suci di dunia ini, seakan-akan merasakan suatu penderitaan dan kesedihan yang luar biasa, tatkala berbicara sampai di situ, selapis kemurungan dengan cepat menyelimuti wajahnya, dua titik air mata pun segera mengembang di balik kelopak matanya itu. Leong Tian Im amat terkesiap, dia dibuat tergetar hatinya oleh mimik sedih yang diperlihatkan perempuan itu. Ia tak menyangka kalau dalam lembah Te Eong Kok bisa terjadi begitu banyak kejadian yang sama sekali tak terduga, terutama sekali tentang rahasia Leong Hongya di masa lampau, dia ingin sekali bisa mengetahuinya agar dengan dasar kisah maut ia bisa menentukan apakah Leong Hongya adalah seorang manusia budiman ataukah manusia yang paling keji di dunia ini. Sesudah menghela napas panjang, Katanya, jika ku dengar dari pembicaraanmu barusan, tampaknya Cubomu pasti mempunyai suatu kisah yang tragis di masa lalu, tentu saja jawab perempuan itu dengan kening berkerut. Siapa yang tidak tahu kalau Cuboku adalah Tian Kiam Bok, dia seperti menyadari akan kesalahannya berbicara, buru-buru kata berikutnya ditelan kembali mentah-mentah. Namun Leong Tian Im segera merasakan hatinya bergetar keras, seakan-akan menduga kalau kejadian tersebut merupakan sebuah rahasia dunia bersilatan yang sudah lama terpendam. Leong Tian Im mengiakan pelan, kemudian dengan cepat berpikir, mungkin kahongbo yang dimaksudkan perempuan ini mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan Tian Kiam, si Pedang Langit seandainya begitu, maka kedatangan Bok To Ako ke Lembah Te E Ongkok untuk mencari Leng Hongya pun pasti mempunyai hubungannya pula dengan Cubo yang dimaksudkan wanita ini berpikir sampai di situ. Dia lantas bertanya, apa hubungan Cubomu itu dengan si Pedang Langit paras perempuan itu berubah bebat, mendadak sambil menarik muka serunya, masalah ini merupakan persoalan kami, tak usah kau campuri lagi, setelah berhasil menemukan titik terang yang akan menyingkap soal perselisihan antara Pedang Langit dan Pedang Bumi. Tentu saja Leong Tian Im tak akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Kendatipun perempuan itu sudah menarik muka dan membuat sikap Leong Tian Im menjadi tersipu-sipu, namun dia sama sekali acuh, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, dia tertawa lebar. Aku minta Kasudi menanyakan boleh tidak berjumpa dengan Cubomu, pintanya sambil tertawa getir, aku ada persoalan yang hendak disampaikan kepadanya, siapakah kau paras muka perempuan itu berubah hebat, mendadak tubuhnya menerjang ke muka sambil melakukan tutukan, telapak tangannya diayunkan dan segulung angin pukulan yang sangat kuat dengan cepat menghantam tubuh Leong Tian Im. Bila kau adalah utusan dari Leng Hong ya, aku akan merenggut selembar nyawamu. Leong Tian Im merasa terperanjat juga ketika dilihatnya sebuah ayunan telapak tangan yang ringan menghasilkan segulung angin pukulan yang ngat kuat. Satu ingatan jika cepat melintas di dalam benaknya, ia segera berpikir, sungguh dasyat tenaga dalam yang dimiiki perempuan ini, aku harus menghadapinya dengan sangat berhati-hati, akibat penderitaan yang dialaminya karena gigitan ular hati dalam tubuhnya si anak muda itu tidak sanggupnya untuk menghimpun kembali segenap tenaga dalam yang dimilikinya, buru-buru dia melompat ke samping menghindarkan diri dari ancaman angin pukulan yang mahadashya tersebut. Buru-buru serunya dengan lantang, kau jangan salah paham, aku dan Leng Hong ya sama sekali tak punya hubungan apa-apa pelan-pelan. Paras muka perempuan itu menjadi lembut keabali, tetapi mimik wajahnya menunjukkan kalau dia masih belum mempercayai 100% pelan-pelan. Dan dia mengulurkan tangan kanannya dan mendesak ke arah Leong Tian Im dengan wajah yang dingin. Bila kau tak menyebutkan asal usulmu pada hari ini, aku tak akan melepaskan kau dengan begitu saja. Katanya dengan suara dingin bagaikan es ditinjau dari hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajah perempuan itu, Leong Tian Im tahu kalau perempuan tersebut telah menaruh salah paham kepadanya dianggapnya dia sebagai anak buah yang dikirim Leng Hong ya. Sementara itu rasa sakit yang melilit telah mencekam seluruh tubuhnya, secara lamat-lamat dia merasa sakit yang mencekam hatinya begitu menghebat, membuat teluh dingin jatuh bercucuran dengan berasnya. Ia menarik napas panjang, tangannya pelan-pelan diangkat ke atas, sebuah cincin besar yang memancarkan cahaya tajam segera memancar keluar dan amat menusuk mata. Kau jangan kemari, serunya dengan suara gemetar. Tiba-tiba tubuh perempuan itu pun bergetar keras. Ah ah ah, cincin maut, sekarang tentunya kau sudah percaya bukan bahwa aku bukan diutus oleh Leng Hong, ya, ucap Leong Tian Im sambil tertawa getir. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar seseorang merintih, lalu kedengaran seorang perempuan yang serak tua berteriak keras, L.M. Chu, cepat kemari paras muka perempuan yang bernama Impo itu berubah hebat, buru-buru serunya, saat cubo minum obat telah tiba, cepat kau enyah dari hadapanku selesai mengucapkan perkataan itu, tubuhnya segera melejit ke tengah udara lalu melejit ke samping kiri telaga besar itu. Buru-buru Leong Tian Im melengkungkan tubuhnya sambil membuang bahu, dengan cepat ga menyusul dari belakangnya. Imba menjadi marah sekali tatkala ia berpaling dan menyaksikan anak muda tersebut menyusul dari belakangnya. Mau apa kau mengikuti deriku hardiknya keras-keras? Leong Tian Im memperhatikan sekejap keadaan di sekitar sana, tampak dari balik sebuah goa muncul setitik cahaya lampu yang amat lemah, sengaja dia mempertinggi suaranya sambil berseru, aku ingin bertemu dengan cubomu dari dalam gua. Segera terdengar suara batuk yang berulang-ulang, kemudian terdengar seseorang bertanya dengan suara yang parau, L.M. Chu, kau sedang berbicara dengan siapa? Buampu Leong Tian Im ingin sekali berjumpa dengan lociampu seru Leong Tian Im dengan suara lantang. Dari balik gua tidak kedengaran suara jawaban, setelah hening sesaat suara laana pasadi baru berkumandang kembali. Masuklah kemari ujar orang itu, sudah belasan tahun lamanya tempat ini tak pernah dikunjungi. Tamu Leong Tian Im segera mengucapkan terima kasih, baru saja akan masuk, mendadak Im Chu menarik ujung bajunya dan menatap sekejap ke arahnya dengan gemas, lalu bisiknya lirih, Cuboku bertubuh lemah dan berpenyakitan, sebentar bila bersuah dengannya, kau harus sedikit menelan kepadanya, kalau sampai membuatnya marah mengganggu kesehatan tubuhnya, BMM. Pertama-tama kau lah yang tak akan kuampuni setelah melewati sebuah dinding gua yang lembab dalam sebuah ruangan gua yang basah. Tampak seorang nenek berambut putih duduk bersandar di atas sebuah batu, wajahnya penuh keriput, sepasang matanya cekung dan wajahnya sayu tak bersinar, dia sedang menatap ke arah dinding gua dengan wajah termangu. Baru saja Liong Tian Im hendak memberi hormat, nenek itu sudah menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru, kau tak usah banyak adat? Aku hanya ingin bertanya kepadamu, ada urusan apa kau datang mencariku? Liong Tian Im tertegun, dia tak menyangka kalau perempuan itu begitu belak-belakan selain menukas pembicaraannya pun langsung menyinggung soal pokok pembicaraan untuk sesaat dia tak tahu bagaimana narus bertindak, hingga untuk sesaat dia hanya berdiri termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kembali nenek itu berkata, seandainya tak ada urusan, buat apa kau mendatangi tempat seperti tempat setan seperti ini pelbagai ingatan dengan cepat menyelimuti seluruh benak Liong Tian Im, tiba-tiba satu ingatan melintas lewat, buru-buru tanyanya, Ciam Pual, apakah kau sibuk sekujur badan perempuan itu bergetar keras, pelan-pelan sorot matanya ditujukan kembali ke wajah Liong Tian Im, agaknya dia tak mengira kalau anak muda tersebut mengetahui nama marganya. Sesudah termangu sejenak, akhirnya sorot metu tersebut dialihkan kembali ke atas wajah Im Chu. Aku tidak mengatakan aku tidak memberitahukan kepadanya, buru-buru Im Chu berseru dengan jelas. Dari mana kau bisa tahu kalau aku si bok tanya perempuan tua itu kemudian dengan wajah tercengang? Sekarang, Liong Tian Im sudah tahu kalau perempuan tua yang bernasib malang ini mempunyai hubungan sangat terat dengan si pedang langit bok keng Tian, dia menarik napas panjang-panjang. Bila ku sebut nama seseorang, mungkin Chiang Pua akan mengetahuinya, dia adalah saudara angkatku siapakah di atanya perempuan tua itu cemas. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu Liong Tian Im menatap wajah perempuan tua itu lekat-lekat, kemudian sahutnya, dia adalah Toa Kuku, Bob Chi Ha'ah. Adikku tiba-tiba sekujur badan perempuan ini bergetar keras seakan-akan kena tersambar geledek di siang hari bolong. Setelah berhenti sejenak, dengan napas tersengkal-sengkal serunya lagi, kau kenal dengan adikku sekarang dia berada di mana Liong Tian Im cukup memaklumi bagaimanakah luapan rasa girang dan gelisah yang menyelimuti seseorang yang sedang bersedih hati, begitu ia mendengar kabar berita tentang sanak atau keluarganya. Buru-buru katanya, Toa Kuku pun sudah berada di dalam lembab T.E. Ongkok, kemungkinan besar dia akan menyusul kemari aku tak ingin berjumpa dangannya teriak perempuan tua itu dengan suara dalam, Jangan kau beritahukan kepadanya kalau aku berada di sini, bila dia tahu kalau aku telah berubah menjadi begini rupa, entah bagaimanakah sedihnya hati bocah itu, A.A.A.I., adikku yang patut dikasihani, Liong Tian Yi menghela napas panjang, ujarnya dengan nada amat sedih, Ciam Pua, mengapa kau bisa berubah menjadi begini rupa A.A.A.I. perempuan itu pun menghela napas panjang, katanya dengan nada sedih. Kejadian lampau bagaikan impian, penderitaan dan kebahagiaan datangnya cepat, perginya pun cepat, sekarang bukankah aku amat baik? Hari-hari penuh penderitaan sudah lewat tiba-tiba Im Chu bertanya, Chu Bo, penderitaan belum berakhir, kau tak akan bisa melupakan peristiwa biadab yang telah dilakukan Leng Hongya untuk membakar dirimu setiap saat setiap detik K selalu berusaha untuk membalas dendama A.A.A.I. ketika peristiwa tragis yang menjadi beban dalam hatinya itu disinggung kembali oleh Im Chu, dengan penuh penderitaan perempuan itu menghela napas sedih, dua titik air matu jatuh percucuran membasai pipinya, dengan sedih dia menggelengkan kepalanya dan menutup wajah sendiri sambil menangis terisak. Im Chu katanya dengan suara gemetar. Mengapa kau menyuruh aku memikirkan kembali peristiwa tersebut? Wajah Im Chu dibasahi pula oleh air mata, sambil menyek air matu yang meleleh keluar. Ia berkata, Bila Chu Bo Enggan untuk membicarakannya lagi, biar aku yang membicarakan soal itu. Akhirnya suatu rahasia dunia persilatan yang selama ini hanya tersimpan dalam hati pun segera terungkap keluar, hal ini membuat Leong Tia O Im menjadi paham dengan segala budi dendam yang terikat antara Pedang Langit dengan Pedang Bumi. Setelah tertawa getir, Im Chu berkata sambil tertawa rawan, Chu Bo adalah putri sulung Pedang Langit Bok Kenjin, waktu itu Pedang Bumi Leng Wat Jain pun mempunyai seorang putra yakni Leng Hongya, berhubung kedua keluarga persilatan ini mempunyai hubungan yang sangat akrab. Maka Leng Wat Jain pun mengajukan pinangan kepada loya keluarga kami untuk menjodohkan Leng Yopeng dengan Bok Siow Hiang walaupun usia Bok Siow Hiang sudah menanjak tua, namun di antara kerutan wajahnya masih tersisa kecantikannya semasa masih muda dulu, dia seperti lagi termenung, tapi sebelum Im Chu menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat dia telah melanjutkan. Keluarga Bok dan keluarga Leng sama-sama merupakan keluarga persilatan yang termasuh pada zaman itu, sudah barang tentu perkawinan ini dapat disepakati dengan cepat. Tapi berhubung usiaku lebih tua 20 tahun daripada Leng Yopeng, dia tak pernah mencintai aku dengan setulus hati di luaran dia selalu menyanjungku dan menuruti perkataanku, padahal secara diam-diam dia mencuri belajar ilmu Pitliong Kiam Hoat yang merupakan ilmu keluarga Bok yang hanya diwariskan kepada kaum putri tidak kepada kaum putra. Berhubung kami adalah suami istri, aku tak menyangka kalau dia adalah seorang manusia berhati binatang, maka aku pun mewariskan berapa jurus ilmu pedang Tianyang Kiam Hoat kepadanya. Ilmu pedang keluarga kami sangat dalam dan luas, bahkan aku sendiri pun tak dapat mempelajarinya secara lengkap, aku hanya bisa menguasai 7-8 gerakan belaka, itu pun ku dapatkan dengan jalan mencuri ketika ayahku sedang berlatih pedang, Leng Hongya memang seorang manusia yang berbakat aneh, setiap kepandaian silat yang dilihat sekejap olehnya segera akan dikuasai dengan sempurna, setelah mempelajari berapa jurus ilmu pedang keluargaku, nampaknya dia belum jaga merasa puas, dianggapnya aku sengaja tak mau memberitahukan hal ini kepadanya, hingga persoalan ini mendendam terus di dalam hati kecilnya. Secara beruntun dia pun memergunakan berapa macam siasat keji untuk memaksa aku mengatakan rahasia ilmu pedang Tianyang Kiam Hoat, tapi semua siasat tersebut gagal total, waktu itu, aku sudah mengetahui akan kebusukan hatinya secara diam-diam aku pun mengutus orang untuk melaporkan kejadian ini kepada ayahku terdorong oleh emosi dan rasa sedih yang amat besar, sekalipun bok siow yang mengisahkan semua pengalamannya sampai di situ, napasnya segera tersengkal-sengkal dengan wajah memucat. Im Chu yang menyaksikan keadaannya amat menderita, buru-buru maju ke depan sambil memijit punggungnya, lalu berkata, Cubo, beristirahatlah sebentar, bok siow yang segera menggeleng, tidak, aku harus mengutarakan semuanya, sudah hampir 30 tahun lamanya peristiwa ini mencekam dalam gadaku sungguh beruntung aku dapat bersuah dengan sahabat karib adikku pada hari ini, asal semua rahasia yang mencekam di dalam gadaku bisa teruarkan keluar meski harus mati pun aku tak akan merasa menyesal tanda seru setelah berhenti sejenak, dengan napas tersengkal lanjutnya, ketika ayahku mendengar berita itu tentu saja marah sekali. Pada malam itu juga dia segera berangkat meninggalkan Toa Pousatnia untuk merundingkan peristiwa ini dengan pedang bumi Lengwat Jin. Walaupun Lengwat Jin nampak lemah lembut di luar, sesungguhnya dia merupakan seorang manusia yang amat licik, ketika ditegur dia segera minta maaf, bahkan memanggil Leng Hongya datang dan menegurnya di hadapan ayahku, peristiwa tersebut pun berlalu dengan begitu saja Leong Tian Im yang mendengar cerita tersebut segera merasakan darah panas yang mendidih dalam dadanya, seluruh urat na di dalam tubuhnya seakan-akan hendak meledak. Diam-diam ia menghela nafas panjang, pikirnya dengan cepat. Sungguh takusangka Leng Hongya bersedia mengawini seorang perempuan yang 20 tahun lebih tua darinya sebagai istrinya, tak heran kalau dia tidak menyukai encinya Bokto Ako, kalau begitu dia pasti berniat untuk mencuri rahasia ilmu pedang diri leluhur pedang langit, belum habis singatan tersebut melintas lewat, Bok Xiao Hi yang telah melanjutkan kembali kata-katanya, sejak peristiwa itu Leng Hongya semakin membenci diriku, dia menganggap aku sebagai duri dalam mata, suatu malam sewaktu aku sudah tertidur, diam-diam dia mencampuri teko air tehku dengan semacam obat beracun yang lihai sekali, aku memang mempunyai kebiasaan minum teh sebelum tidur, baru saja air teh beracun itu akan ku teguk, mendadak cawan itu pecah dan air tehnya tumpah kemana-mana, waktu itu aku belum tahu kalau nyawaku baru saja lolos dari lubang jarum, baru saja akan ku perintahkan dayangku untuk membersihkan lantai, kebetulan seekor anjing peliharaanku menerjang masuk dari luar kamar, lalu menjilati air teh yang terpercik di tanah, apa yang terjadi? Tak selang berapa saat kemudian anjing itu muntah darah dan mati konyol, Liong Tian In merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar kisah tersebut, diam-diam dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, pikirnya, aaaai, orang bilang hati manusia sukar diduga, siapa pula yang mengira Leng Hongya begitu tega menggunakan obat beracun untuk mencelakai istrinya sendiri, sementara itu Bok Xiao Hi yang sendiri pun sudah tenggelam dalam lamunan sendiri, sepasang matanya memandang ke arah dinding gua dengan pandangan kosong, sementara wajahnya menunjukkan pelbagai perubahan mimik wajah. Dengan suara dalam, akhirnya dia berkata lebih jauh, waktu itu aku baru tahu kalau Leng Hongya ada maksud untuk mencelakai jiwaku, saking mendongkolnya aku sampai menangis tersegdu, semalaman suntuk aku duduk termenung sambil memutar rotak memikirkan persoalan itu, aku hendak menunggu datangnya lelaki yang tak berperasaan itu dan menanyakan masalah tersebut kepadanya, siapa tahu tengah malam itu dia baru pulang ke kamar, aku pura-pura berlagak sudah tertidur pulas, dia memanggil namaku berulang kali, suaranya amat memelas dan hampir saja aku hendak merangkak bangun sambil mengajaknya berbincang-bincang. Ketika ia melihat aku ia mah sekali tidak menjawab, mendadak dia menengadah sambil tertawa terbahak-bahak bahkan mengucapkan pula sepatah kata. Pada saat itu Leong Tian Im seakan-akan sudah melupakan penderitaannya akibat hati yang tersayat-sayat, dengan agak tegang dia segera bertanya, apa yang dia katakan dengan menirukan nada suara lenghang ya pada waktu itu, Bok Xiao Hiang menjawab dengan suara lirih. Dia bilang begini kau perempuan rendah kiranya mampus juga, HMM dengan mengandalkan nama besar keluarga lengkami, Siapa yang kesudian dengan perempuan jelek macam kau? Huhuh, seandainya tidak memandang pada ilmu pedang Tian yang kiam hoat kepandayanmu, waktu itu aku merasa gusar bercampur sape hati, sambil membalikan badan ingin segera kuperseni sebuah tempelengan keras pada wajahnya. Tapi orang itu memang seorang yang berwatak licik dan panjang akal busuknya, sewaktu menyaksikan aku melompat bangun dengan terperanjat segera dia mengucapkan kata-kata yang sangat enak didengar dengan wajah penuh senyuman bahkan sengaja menggoda aku, mengatakan aku menjadi bertambah cantik bila sedang marah aku memang orang yang tak tahan menghadapi bujuk rayu yang amat enak didengar itu, kontan saja hatiku menjadi lunak kembali dia pun mengajak aku untuk membicarakan soal-soal lain, kemudian minta diri dengan alasan masih ada urusan. Siapa tahu dia pergi untuk melaksanakan suatu rencana pembunuhan yang paling biadab dan terkutuk, berbicara sampai di situ, mendadak ia hentikan sampai di tengah jalan, di atas wajahnya yang dingin kembali terlihat kejangan-kejangan penuh penderitaan. Sambil mengepal tinjunya kencang-kencang, serunya sambil menggertak gigi, dalam persoalan apapun aku dapat memaafkan dia, tapi hanya dalam peristiwa ini saja aku tak dapat memaafkan dia. Titik suatu perasaan menderita yang amat menyakitkan hati mendadak muncul pula dari dalam hati Leong Tian Im, sakit hatinya dia sampai menjerit kesakitan, digenggamnya dada sendiri kencang-kencang, sementara peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Dengan pandangan dingin boksiau yang melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata, ular hati sudah muncul di antara kerutan alis matanya, bila ular hati itu belum tercabut jangan harap bisa sembuh, Aai sungguh tak kusangka kau yang masih begitu muda sudah mempunyai rahasia hati yang melukai hatimu sehingga memaksa ular hati menggigit hati, walaupun dia adalah seorang keturunan dari suatu keluarga persilatan besar, namun untuk sesaat tak diketahui olehnya kalau Leong Tian Im sudah terkena ilmu Tui Simdi Hun Tai Hoat yang merupakan ilmu paling rahasia di dalam wilayah Biau, kalau tidak, sudah pasti perempuan yang bernasib jelek ini pasti akan menjerit kaget. Buru-buru Leong Tian Im mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan penderitaan yang menusuk hati itu, kemudian setelah berhasil agak menenangkan hatinya, dia berseru, kau tak usah menggubris diriku cepat lanjutkan ceritamu itu, boksiau yang tertawa sedih, kemudian melanjutkan kembali kisah ceritanya, setelah Leng Hong Ya keluar dari kamar, aku pikir dia tentu merasa menyesal karena sudah bertindak keji terhadap istri sendiri dalam hati aku pun memaafkan perbuatannya itu, alasannya usiaku memang 20 tahun lebih tua daripadanya, tanpa terasa muncul suan perasaan kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya di balik hubungan suami-istri. Siapa tahu dia adalah seorang manusia yang lebih rendah daripada seekor binatang, tak lama setelah dia keluar, aku mendengar ada orang mengetuk pintu, ketika aku keluar untuk melihat siapa yang datang, seorang lelaki berkerudung telah menerjang ke dalam kamarku dan merobek-robek pakaian yang kukenakan, sementara itu aku sedang bingung dan kacau pikiranku, terhadap usaha perkosaan tersebut aku tak beringatan untuk melakukan perlawanan apapun. Di saat yang amat kritis itulah mendadak lenghong yang munculkan diri dan memukul lelaki tersebut, kemudian mencaci maki aku sebagai perempuan rendah yang tidak setia, perempuan yang nyileweng, bahkan menitahkan kepadaku untuk bunuh diri, dia mengancam jika aku tidak segera bunuh diri maka dialah yang akan membunuhku, waktu itu aku tak bisa membantah atau mengucapkan sepatah katapun, yang bisa kulakukan hanya menangis terseduh-seduh, setelah meninggalkan seutas tali putih, lenghong ya segera berlalu meninggalkan tempat itu, sedang aku tahu daripada hidup lebih baik mati saja dengan menggantung diri, pada saat itulah himcu datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan kalau lenghong ya hendak membakar rumah itu, dia minta kepadaku agar cepat-cepat selamatkan diri, berbicara sampai di sini dia melirik sekejap ke arah himcu, kemudian lanjutnya dengan suara sedih, pada saat itulah aku baru memahami serangkaian siasat keji dari lenghong ya tersebut, aku tidak rela untuk mati dengan begitu saja, setelah berunding dengan himcu, dia pun menyaru sebagai aku untuk menggantung diri, sementara aku berusaha melarikan diri, menanti aku sudah kabur, api telah menjalar ke seluruh bangunan rumah, sungguh taknya na'imcu memang cerdik, sesaat api mulai membara, dia pergunakan perawakan lelaki yang tewas itu untuk menggantikan tempat duduknya, sementara dia pun melarikan diri lewat kebon belakang, begitulah, sejak detik itu kami pun bersembunyi terus di sini, dalam waktu angka 2-30 tahun sudah lewat, makin bercerita hatinya semakin berat dan sedih, air matanya bercucuran amat gerasnya, tatkala menyelesaikan kisah tersebut dia sudah bergoncang keras menahan isak tangisnya yang menjadi-jadi, LM Chu turut melelahkan air mati sambil menangis pula, Liong Tian In sama sekali tak menyangka kalau Leng Hongya dari Lembah Pei Eongkok adalah seorang manusia berhati bengis yang lebih keji daripada binatang, kontan saja segulung hawa amarah menerjang keluar dari dalam dadanya, HMM, dia mendengus dingin, pikirnya kemudian, baru pertama kali ini ku jumpai manusia licik yang berwajah saleh, setelah ku ketahui masalahnya maka aku pun harus mencampurinya pula, akan ku tantang Leng Hongya untuk bertarung. Tanda petik, apa yang dipikirkan di dalam hatinya tak berani diperlihatkan keluar, maka sambil menunjukkan sikap keheranan, anak muda itu segera bertanya lagi, dengan menyembunyikan diri di sini, apakah kalian dapat mengelabungi Leng Hongya Bok Xiao Yi yang tertawa pedih? Leng Hongya sebagai seorang tokoh persilatan, tentu saja mempunyai banyak anak buah yang setia kepadanya, tak lama kemudian dia pun sudah mendapat tahu kalau kami berhasil meloloskan diri dari bahaya maut, tapi dia seperti merasa takut terhadap suatu hal hingga tidak melakukan pengejaran lagi terhadap kami, diam-diam mengiring orang untuk siang malam mengawasi kami berdua, dia tidak memberi kesempatan kepada kami untuk melarikan diri dari lembah TE Ongko ini setelah menyeka air mata, Im Chu Turut Mi hari ini tampaknya di sini telah terjadi suatu peristiwa besar, seluruh pengawal yang mengawasi tempat ini telah ditarik pergi. Oleh karena itulah meskikah sudah lama sekali tiba di sini namun jejakmu belum juga diketahui orang, diam-diam Leong Tian Im menghela nafas panjang sekali lagi dia berpikir dalam hati. Tentu saja kalian tidak tahu kalau Bok Toa Koku dengan menyoren pedang telah menyerbu ke dalam lembah TE Ongko ini sehingga membuat Leng Hongya ketakutan setengah mati, ditambah lagi sepuluh manusia bengis dari kolong langit ikut melakukan pengacauan, tentu saja dia tak punya waktu lagi untuk mengurusi tempat ini, belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak dari luar gua terdengar suara langkah kaki yang amat lirih. Im Chu maupun Bok Xiaohi yang sama-sama terasa terperanjat dengan pandangan bergidik mereka mengawasi mulut gua lekat-lekat. Leong Tian Im pun tak berani bertindak gegabah, diam-diam ia menghimpun sisa tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak tangan guna bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dengan cepat Bok Xiaohi yang memberi tanda kepada Leong Tian Im kemudian bisiknya. Cepat menyembunyikan diri ke belakangku, kita berbicara lagi setelah tahu siapa yang datang. Leong Tian Im tahu tenaga dalamnya tak bisa dihimpun sekarang akibat gigitan ular dalam hatinya, dengan cepat dia mengangguk dan menyembunyikan diri ke belakang tubuh Bok Xiaohi yang, setelah itu mengawasi ke arah depan deagan pandangan tajam. Setelah suara langkah itu bergema, tiba-tiba suasana di luar gua menjadi hening kembali, lewat sesaat baru terdengar seorang berseru dengan suara yang tua tapi penuh tenaga, Xiaohi yang. Xiaohi yang begitu mendengar suara panggilan yang amat dikenalnya itu, sekujur badan Bok Xiaohi yang lalu gemetar keras, suatu perasaan yang bagaikan di alam mimpian membuatnya tak sanggup menjawab untuk sesaat lamanya. Kau-kau masih teringat akan diriku? Akhirnya dia berseru dengan suara gemetar. Tampaknya orang yang berada di luar gua itu merasa sedih sekali setelah menghela nafas berat, ujarnya, bolahkah aku masuk ke dalam untuk menengok dirimu? Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan, suara langkah kaki yang amat nyaring segera berkumandang datang. Di bawah sorot cahaya lentera yang redup, tampak seorang kakek berdiri di dalam ruangan dengan berkasanya. Mau apa kau datang kemari bentak Bok Xiaohi yang kemudian dengan air mata bercucuran? Kakek tersebut tertawa sedih. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri, apakah kau sama sekali telah melupakan hubungan cinta kita dulu? Kata kakek itu sambil tertawa rawan. Leong Tian Im yang bersembunyi di balik pembaringan batu segera mengintip keluar lewat celah-celah batu, tampak olehnya Leng Hongya adalah seorang kakek yang berwajah saleh dan ramah, sama sekali tidak terlintas kelicikan. Melihat itu, diam-diam dia menghela nafas pikirnya, AI, tampaknya menilai orang tak bisa menilai dari wajahnya saja seandainya aku tak pernah mendengar tentang kejahatan-kejahatan dan kekejaman yang pernah dilakukan Leng Hongya, aku benar-benar tak akan percaya kalau manusia semacam ini adalah seorang manusia buas yang kekejamannya seperti harimau, Bok Xiaohi yang memang bernasib jelek, perkawinan yang tak berferbahagia membuat hatinya yang hancur tak pernah merasakan setitik kehangatan pun. Walaupun dia membenci Leng Hongya, namun di dalam benaknya masih sering muncul tingkah laku atau gerak-gerik dari Leng Hongya, telinganya juga seakan-akan mendengar bujuk rayunya yang memabukan. Oleh sebab itu, setelah berjumpa dengan Leng Hongya, tak urung timbul juga perasaan cinta di dalam hatinya, goncangan yang dialami dalam harinya hampir saja membuat dia tak sanggup untuk mengendalikan diri. Dengar perasaan bergetar keras, perempuan itu segera berseru, seandainya kau masih teringat dengan hubungan cinta kasih kita dulu, tak mungkin kau baru datang menjengukmu pada hari ini dengan cepat Leng Hongya menggeleng, katanya, Xiao Hiang, hingga kini kau masih belum dapat memahami diriku, sejak terjadi peristiwa itu, aku tahu kalau aku salah, tidak seharusnya mencurigai istri sendirinya Leng, oleh karena itu sewaktu kau dan Im Chu melarikan diri kemari, aku pun tak pernah mengusik kalian lagi, setiap hari aku menyesali kesalahanku dulu, aku berharap suatu hari bisa mendapatkan perhatian darimu, Cies, kau tak usah berlagak lagi di hadapanku. Aku bukannya tidak tahu kalau kau, walaupun ucapannya masih keras, namun hatinya sudah mulai melunak dan melumer oleh bujuk rayu yang manis tersebut, Leng Hongya memang pandai sekali melihat keadaan, dia tahu sikap keras dan dingin dari box Xiao Hiang tak mungkin bisa bertahan kelewat yama. Buru-buru dia maju sambil memperhatikan wajahnya lekat-lekat, kemudian bisiknya, Xiao Hiang, kau amat kurus selama beberapa tahun ini kau pasti hidup mengenaskan, box Xiao Hiang adalah seorang perempuan lemah yang tak tahan terhadap godaan, sewaktu dilihatnya Leng Hongya begitu menaruh perhatian kepadanya tanpa terasa-rasa dendamnya selama beberapa tahun seperti melumer di dalam beberapa patah kata tersebut. Selapis cahaya merah dengan cepat menyelimuti wajahnya, walaupun sedang sakit namun mana orang dapat membedakan titik. Kau masih teringat akan diriku, katanya dengan suara gemetar keras. Menggunakan kesempatan itu, Leng Hongya maju selangkah lagi ke depan, katanya lebih jauh, aku tak pernah melupakan dirimu, Xiao Hiang, bila kau bisa melupakan kesalahanku dulu, aku bersedia untuk rujuk kembali denganmu, aaa.box Xiao Hiang menghela napas sedih, terlalu terlambat, aku tidak mempunyai rejeki semacam itu, Leng Hongya benar-benar merupakan seorang yang berotak cerdas, licik dan banyak tipu muslihatnya, hampir semua perkataan yang diucapkan olehnya merupakan kata-kata yang menarik dan sedap didengar. Begitu ia tak kalah dilihatnya Bok Xiao Hiang sudah mulai tertarik hatinya, mendadak dia menghela napas panjang, selapis kemurungan kembali menghiasi wajahnya. Aaaai, Bok Xiao Hiang tak kuasa membendung serangan bujuk rayunya yang cukup memabukan hati, ketika melihat wajah Leng Hongya diliputi kemurungan dan kesedihan, hatinya segera bergetar keras, tanpa disadari dia pun menaruh perasaan khawatir bagi keselamatan Leng Hongya. Dengan perasaan tidak habis mengerti dia lantas menegur, yok pengkau mempunyai rahasia hati apa yang merisaukan hatimu, Leng Hongya yang cerdik tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dia segera mengatur jebakan berikutnya untuk memperangkap mangsanya, tiba-tiba dia mengambil keluar sebutir mutiara besar yang amat menyilaukan matu dan diserahkan kepada Im Chu yang berada di sisinya, dengan nada yang bersungguh-sungguh dia berkata, Im Chu selama berapa tahun ini kau selalu melindungi dan merawat Chubo secara sekusama, aku tak punya apa-apa untuk menyampaikan rasa terima kasihku itu, ambillah mutiara Pek Sui Chu ini sebagai ucapan rasa terima kasihku, aku tidak membutuhkan pemberianmu, tampak Im Chu dengan suara dingin, lebih baik serahkan saja kepada orang lain, agak Koya Leng Hongya telah menduga akan penolakan tersebut, sambil tertawa tersipu-sipu dia lantas berpaling kemudian tanyanya lagi, Siow Hiang, apa yang kau tanyakan kepadaku barusan waktu itu, Bok Siow Hiang seakan-akan sudah melupakan semua penderitaan yang dialaminya selama ini akibat perbuatan dari Leng Hongya, dengan metu berkaca-kaca dan tubuh gemetar ia berkata, Tampaknya kau seperti menjumpai suatu persoalan yang sangat berat dan seriusnya, Leng Hongya menghala napas panjang. Aai Aai titik benar, sekarang aku memang lagi menjumpai kesulitan sahutnya, oleh karena aku sudah kehabisan akal dan aku pun takut kau marah bila mengajakmu berunding, Aai aku Bok Siow Hiang segera tertawa getir. Bagaimana pua juga kita pernah menjadi suami istri selama banyak tahun, urusanmu sudah sepantasnya kalau aku pun ikut memikirkannya titik kalau dibicarakan benar-benar membuat orang tidak percaya, kata Leng Hongya sambil menggelengkan kepalanya, tengah hari tadi telah muncul seorang buta yang melakukan pembantaian secara besar-besaran dalam lembah ini, ia bersikeras hendak menjumpai diriku setelah aku keluar, dia pun berulang kali ingin mencarimu, dia menyebutnya sebagai adikku, oleh karena aku merasa bersalah kepadamu, dan aku pun tak tega membunuhnya, terpaksa aku datang kemari ingin bertanya kepadamu titik dengan perasaan bingung Bok Siow Hiang menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya cepat. Aku tidak mempunyai seorang adik yang buta, seandainya dia adikku, tak mungkin matanya buta, Leong Tian In merasa hatinya bergetar keras segera pikirnya, Ya, benar Leong Hongya pasti sudah berjumpa dengan engkau Bok Chi kalau begitu Bok To Aku telah bersuah dengan Leong Hongya entah ilmu pedang siapakah yang lebih unggul tiba-tiba terdengar Leong Hongya bertepuk tangan nyaring sambil berseru keras, betul, seandainya dia adalah adikmu, aku pasti akan kenalinya dalam sekilas pandangan, wajah si buta ini mempunyai sebuah codet yang hampir sama dengan codet adik, itulah sebabnya merasa rada sangsi, Bok Siow Hiang menghela napas panjang. Aai aku tidak kenal dengan orang ini, aku pun tidak mempunyai usul apa-apa, Leong Hongya tertawa getir, kembali ujarnya dia mengaku sebagai jago pedang buta, ilmu pedangnya benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, musuh tangguh semacam ini meski tak perlu kita takuti, namun anehnya ilmu pedang yang dia pergunakan justru ilmu pedang dari keluarga kalian, Bok Siow Hiang mulai gelisah sekali, serunya kemudian, kalau begitu cepat ajak aku untuk menjumpainya, coba lihat apakah dia adalah, buat apa kau menjumpai manusia semacam ini kata Leong Hongya sambil tertawa serius. Berulang kali dia mengatakan hendak merebut kembali pedang hitam Mahbok Im keluarga kalian aku lihat lebih baik, serahkan saja kepadaku agar ku usir orang itu sekarang, paras muka Bok Siow Hiang segera berubah hebat. Tidak, teriaknya, pedang Mahbok Im adalah barang yang menjadi pesalinku sewaktu kawin tempoh hari, ayah pernah berkata kepadaku agar pedang ini jangan semelarangan diberikan orang, kalau tidak pemegang pedang bisa menggunakan pedang Mahbok Im itu menukar ilmu silat rahasia keluarga ku sekarang di kolong langit dewasa ini kecuali yang yang berada di tangan Siow Teh, adik, Citeh dibilang pedang ini. Andai kata aku yang menginginkan apakah kau akan berikan kepadaku tanya Leong Hongya sambil tertawa serak. Soal ini, seperti telah mengambil keputusan, Bok Siow Hiang segera berkata lebih lanjut. Tidak, aku tak akan menyerahkan kepadamu, tenaga dalammu sudah memperoleh warisan langsung dari ayah, kau tak usah melatih ilmu pedang Tian Yang Kiam Hoatayah ku lagi, apalagi ilmu pedang langit dan pedang bumi tak mungkin bisa dilatih bersama, mendadak dari luar gua berkumandan cesuara panggilan ayah, kemudian munculah lengning ciu dalam gua itu sambil memandang semua orang yang hadir di sini dengan keheranan. Sekujur badan Bok Siow Hiang gemetar keras, paras mukanya berubah hebat, sambil menuding ke arah lengning ciu serunya, siapakah dia walaupun Leong Hongya adalah seorang yang cerdas, tapi berhubungan perubahan itu berlangsungnya sangat tiba-tiba sehingga sama sekali tak ada waktu baginya untuk mengambil pertimbangan akibatnya untuk sesaat ia tak mampu menjawab barang sepatah katapun. Dengan gusar dia melotot sekejap ke arah lengning ciu, kemudian tegurnya, mau apa kau datang kemari buru-buru serunya kepada Bok Siow Hiang pula sambil tertawa paksa, dia adalah putri angkatku titik ayah, kau bilang apa seru lengning ciu dengan wajah tertegun karena tercengang. Waktu itu Bok Siow Hiang sudah dapat melihat persoalan dibalik kejadian itu saking gusarnya dengan paras muka hijau membesi dia muntahkan darah segar. Im Ciu menjadi amat terperanjat buru-buru dia mengambilkan secawan air teh baginya. Tapi perempuan itu segera menyiram air dalam cawan itu ke atas tanah, serunya, ternyata secara diam-diam kau telah bermain pet-pet gulipat dengan perempuan lain sehingga sudah berputri seorang pun tak berani memberi tahukan kepadaku, bagus sekali. Hampir saja aku tertipu, rupanya kau ingin membohongi pedang kayuku untuk pergi menjumpai ayahku. HMM, asal kau dapat menghisap kembali air yang sudah tumpah di tanah ini, pedang kayu tersebut akanku serahkan kembali kepadamu. Saking gusarnya sekujur badan perempuan tua ini gemetar keras, dari mulutnya dia muntahkan darah segar berulang kali, namun dibalik matanya yang berkaca-kaca, mencorong keluar serentetan cahaya tajam yang buas dimenggidikan hati. HEH TITIK HEH TITIK Melihat siasat kejinya mengalami kegagalan total, Leng Hong ya tertawa dingin tiada hentinya, aku sama sekali tidak berharap dengan perempuan busuk seperti kau, sekarang di antara kita berdua pun sudah tak ada yang bisa dibicarakan lagi, cepat serahkan pedang kayu itu padaku, aku akan memergunakan pedang keluarga kalian untuk membunuh adikmu. Ayah seru Leng Ning Ciu dengan wajah tertegun setelan memandang bok siowhi yang sekejap, sebetulnya apa yang telah terjadi di sini tak ada urusan denganmu, cepat kau enyah dari sini bentak lenghong ya dingin. Aku adalah istrinya, siapakah kau ucap bok siowhi yang tiba-tiba dengan sedih? Apa Leng Ning Ciu membelalakan matanya lebar-lebar, kau adalah putrinya si pedang langit bok kejin? Bukankan ayah mengatakan kau telah mati dengan wajah tercengang dia memandang Leng Hong ya sekejap, kemudian dengan penuh kesedihan dia menuju keluar sambil serunya, akan ku beritahu kejadian ini kepadanya balik bentak Leng Hong ya tiba-tiba sambil melompat maju ke depan. Saat ini di atas wajahnya yang dingin kaku seperti salju itu sudah terlintas selapis hawa napsu membunuh yang teramat tebal, hal ini membuat Leng Ning Ciu yang menghentikan gerakan tubuhnya berpaling dengan rasa ngeri. Selama hidup belum pernah dia menyaksikan Leng Hong ya bersikap begitu dingin dan menyeramkan seperti itu tanpa terasa dia mundur dua langkah dengan perasaan ngeri. Dengan wajah diliputi kemarahan yang memuncak, Leng Hong ya mengancam, jika kan berani memberitahukan kejadian ini kepada ibumu akan kuhajarkan sampai mati pun tiba-tiba bok siowhi yang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya, dibalik suara tertawanya yang amat memekikan telinga itu terkandung pula rasa sedih, murung, duka dan pelbagai perasaan lainnya yang dilampiaskan keluar semua. Kemudian selesai tertawa dia berpekik nyaring, hee 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 koma tampaknya kau pun takut dengan bini merah padam selembar wajah Leng Hong ya karena jengah, dalam keadaan begini dia tak mampu untuk mengumbar napsunya. Leng Ning Chiu seperti menjumpai suatu kejadian yang menyakitkan hatinya tiba-tiba dia menangis sedih seduh, lalu sambil menutupi mukanya lari keluar dari dalam gua dari isak tangisnya terdengar semakin menjadi-jadi. Balik suatu bentakan nyaring tiba-tiba berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu. Menyusul suara bentakan nyaring yang lewat tersebut, bayangan pedang nampak bergetar keluar dari luar gua. Leng Ning Chiu menjerit kaget, lalu mundur ke belakang berulang kali dengan wajah ngeri. Jago pedang buta bokchi dengan pedang kayu di tangannya telah mundur di depan gua dengan gagah, dia mengendus sebentar ke tengah udara, lalu serunya sambil menudingkan pedangnya ke depan, Leng Hongya. Kita belum sempat bertarung Leng Hongya tertawa seram. Heeh, heeh, tanda seru heeh rupanya kau datang untuk menghantar kematianmu sebelum datang kemari, aku sudah bertekad untuk mati kata jago pedang buta bokchi dingin, empat belas tahun berselang kau telah membuat sepasang mataku buta, membuat aku kehilangan jendela sukmaku untuk selamanya, dan sepanjang hidup berada di dalam kegelapan, dendam kesumat ini bagaimanapun juga harus kutuntut balas, pedang kayunya digetarkan membentuk satu lingkaran busur di tengah udara, gelombang pedang yang kuat mengikuti serentetan dasingan angin serangan yang tajam bergerak di tengah udara dan menimbulkan serentetan gelombang hawa pedang yang amat dasyat.